ini kasih dalam mentok oke kalau jumpa lagi dengan saya dalam konten kali ini saya akan melakukan eksperimen nah jadi kemarin kan saya sudah memperbaiki sepeda saya yang sebelumnya mati dengan cara saya menambahkan kabel sepedo dan gearboxnya di depan nah untuk eksperimen kali ini saya akan mencoba kira-kira perbandingan antara aplikasi GPS Ulysee ini dengan sepedo analog pada HCA Grand ini itu kira-kira selisihnya berapa ya mungkin ini eksperimen bermanfaat bermanfaat atau enggak jadi saya sengaja saya ingin coba membandingkan antara sepedo digital ini dengan sepedometer koreas triagen seperti itu jadi yowes tak prepare langsung aja kita tes perbandingan antara dua sepedometer ini oke ini sudah di pinggir genre ya nah ini aku sudah menentukan arah ya jadi ini nanti sebagai konten hiburan aja karena saya juga penasaran kira-kira lebih banyak atau tidak antara selisih dengan sepedo digital si sepedo astagran ini jadi yowes langsung aja kita tes Bismillahirrahmanirrahim 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 yuk kita coba eksperimen ini kelihatan gak ya ini ya ini sudah kecerahan full semoga kelihatan ya nah ini kalau saya jalan di kecepatan 40 pada sepedometer astagran ini itu di GPS nya itu menunjukkan angka 30-an yuk berarti ini kalau jalan 40 itu selisihnya sekitar 10 km per horse km per h itu loh oke sepoknya jalan cek aja sekalian kita jalan-jalan sore nanti di atas sana itu ada jalan yang cukup rata nah disana nanti kita coba untuk jalan konstan yuk karena ini jalannya naik turun cek ini tuh ke arah gunung kidol saya milih ke arah sini tuh karena jalannya tuh asfal jadi untuk videonya atau konten yang saya buat ini itu nanti tuh gak begitu getar-getar gitu loh lalu untuk final gear nya yang saya gunakan sekarang ini tuh 14.33 lalu ada sedikit ubahan di sektor pengapian disini saya pengapiannya itu menggunakan CDI standar yang sudah upgrade-an ya jadi CDI orias Tagen itu di upgrade yang sekarang saya pakai tuh ini seik kita nanjak seik nah kalau saya jalan di angka 60 ini selisihnya masih sama ya masih sekitar 10an memang untuk angka dari sepedo digital ini itu memang melumpat-melumpat yuk jadi enggak enggak teratur untuk perubahannya jadi ini melumpat-melumpat makanya nanti saya coba itu jalan konstan di jalan yang rata enggak naik turun kita coba jalan di angka 60 untuk sepedo meter si Astea nah kalau jalan kayak gini selisihnya sekitar 15an yuk ini disini 60 disini 45 lihat ini masih nanjak lagi sabar 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 jadi untuk sepedo si Astea ini kan kemarin tak benerin ini sudah berfungsi nah entah ini tuh akurat atau tidak yang jelas sekarang sudah berfungsi seperti itu jadi misal mau tes kecepatan mungkin ini sudah bisa nah kita jalan di kecepatan 60 pada speedometer Astea Grand ternyata masih menunjukkan angka 45an berarti ini memang selisihnya 15 ya 15 selisihnya kelihatan kan kelihatan kita naikkan jadi kecepatan 80 kira-kira berapa selisihnya ini jalan di kecepatan kurang lebih 80 disini tuh 55 57 58 ya berarti hampir mendekati 60 berarti selisihnya ya hampir 20an ya berarti semakin tinggi untuk di sepedonya ini berarti selisihnya makin tinggi ya tadi dari 10 terus ke 15 terus ke 20 ya seperti itu biasanya kalau si Genzo ini tak pakein sepedonya ini batak gaspol tuh biasanya mentok ya sepedonya ya tapi gak tau ini kalau di GPSnya dapet berapa paling dapet 80an paling karena selisihnya makin tinggi di sepedo metranalk ini tuh semakin banyak ya selisihnya ya Bismillah ini udah 100 tapi di sepedo masih 70 kita gas lagi hampir 120 ya untuk di sepedo tapi di GPSnya baru 82 berarti memang semakin banyak di sepedonya Astra Green ini tuh selisihnya makin banyak dapat 84 ya tadi angkatan dari gigi 3 lalu untuk top speednya itu kira-kira lebih apa ya lebih akurat yang mana kalau menurut saya pribadi sih lebih condong ke aplikasinya ya karena disini kan saya merasakan langsung ya untuk gembusan anginnya ketika saya melakukan kecepatan tinggi nah untuk gembusan angin yang saya rasakan itu mungkin sekitar 80an ya jadi kalau 120 itu mungkin gembusan angin itu enggak enggak apa ya enggak serendah yang saya rasakan gitu loh jadi ya kalau saya tes top speed ya saya lebih recommended dengan aplikasinya ini gitu itu kalau saya yuk semisal teman-teman lebih percaya ke sepedonya yuk monggo silahkan karena ini kan sebuah opini yuk nah dan disini tuh saya hanya mencoba melakukan eksperimen yuk eksperimen kegabutan saya rasanya kok saya tuh penasaran gitu loh dengan selisih perbandingan antara speedometer digital dan speedometer bawaan ori astriagen ini apalagi untuk gearbox dan kabel sepedonya ini bukan orinya astriagen ya sudah saya ubah seperti itu aduh 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 untuk ragu-ragu kapiku nah ini kalau saya jalan di konstan angka 80 pada speedometernya astriagen ini yuk di aplikasinya menunjukkan angka 60 58 seperti itu selamat menikmati dan yowes kayak gini semoga untuk sepedonya si astriagan ini tuh lebih awet lagi ya daripada sebelumnya karena pemakaian sebelumnya itu belum ada satu tahun dah rusak lagi untuk di rangkaian gerboknya semoga ini lebih awet lah daripada yang sebelumnya meskipun nggak begitu akurat tapi yow yowoweng lah setelah upgrade cakram itu tetap bisa digunakan tidak sini ya aduh sulap kita putar balik kalau yang nanyain tau speednya sih genjo berapa ini lo ketemu to 84 tapi tadi deh tapi tadi itu dari gigi tiga nah untuk impresi dari CD yang saya pakai ini itu beda yow dari standar eh meskipun basicnya ini bukan standar tapi standar di upgrade itu emang feelnya beda waduh lewat acara keundangan hisan aduh bismillah los hehehe enggak tahu nih kalau disini ada acara nikahan bapak karena ini muter tapi lewat desa yow nggak tahu ini ada acara jahatan nanti kita tembus ke jalan yang tadi duduk duduk nah ini kita tembus ke pertigaan yang tadi itu loh selamat menikmati selamat menikmati oke selamat menikmati selamat menikmati sebelumnya 80 ya sangat menipu sepedonya semisal ada ugal-ugalannya jangan ditiru mohon tidak untuk ditiru cuman ada aduh jadi kayak gini ya bro untuk konten kegabutan eksperimenänger kita gas lagi ya paling 80an lagi ini tau penting ini gasnya udah mentah dapet di angka 95 ngebul gak ya mesinnya ya standar makasih sama lo mungkin di sepedonya mentok ya tadi ya aku gak begitu apa ya memperhatikan itu lo ini dapet 95 pokoknya standar tamasih ya umumnya baiklah dapet segini dah alhamdulillah ini dapet 95 itu ketolong CDI ya aku ya CDI nya berpengaruh sekali ternyata saya tak berhenti sini sih tak kasih lihat oke jadi ini untuk top speednya ini tadi dapet 95 lalu untuk di sepedo bawahnya mungkin mentok di 120 ya ini spesok pokoknya spekta masyanya nah gini nah ini kondisi segitu sekarang ya kayak gini ini kenang-kenangan di jamnas ya di sempal kayak uang kayak gini kenang-kenang ya nah mungkin untuk video nya cukup sampai disini aja dulu ya untuk eksperimen saya membandingkan antara spedometer digital ini dengan spedobawaan si astriagon ini dia eksperimen berkedok test top speed ya kayak gitu semoga video nya menghibur jika kalian suka video seperti ini jangan lupa untuk di like share komen dan subscribe channel saya yang belum untuk vlog dan saya yang belum untuk vlog is n selamat menikmati